Oke kembali lagi ke channel belajar bahasa inggris dasar Kali ini kita akan belajar tentang penambahan IS dalam simple present tense positif Kebanyakan kita masih merasa kesulitan bagaimana menambahkan IS Apakah S dalam kata kerja bentuk positif di simple present tense Nah oleh karenanya sekedar contoh saja Bahwa ketika kita ingin menambahkan IS dalam kata kerja Persyaratan yang pertama adalah kita memiliki kalimat positif dalam simple present tense Nah contohnya begini Contohnya She washes glutes Nah ini Persyaratan pertama untuk penambahan IS adalah Berada dalam kalimat positif simple present tense Simple present tense itu apa ya Simple present tense itu adalah sebuah tensis yang sangat dasar dan terdiri dari subjek Disininya ada kata kerja dan disininya objek Kita bisa melihat bahwa kata dasar dari washes itu adalah wash Berarti disini ada penambahan IS Lalu pertanyaan berikutnya adalah mengapa wash ditambah IS Maka yang kedua adalah kita mengenal bahwa akhiran huruf Yaitu kata kerjanya berakhiran dengan SS, SH, CH, CH, X, O Maka ini ditambahkan IS Kita bisa melihat pada kata-kata misalnya Kiss menjadi kisses SH, fish menjadi fishish CH, watch Menjadi watches X, contohnya fix Maka menjadi fixes Bagaimana dengan O? Contoh yang sederhana adalah go Maka menjadi goes Nah ini Salah satu persyaratan untuk ditambahkannya IS dalam kata kerja Pertanyaan berikutnya Apakah ada pengaruh lain ketika kita ingin menambahkan IS itu? Oh iya Kita belum membahasnya Pada nomor 3 itu Mohon maaf disini ya Jadi Yang dibolehkan Ada penambahan IS itu Yang pertama adalah tadi Dalam positive simple present time Yang kedua Jika kata kerjanya itu berakhiran Huruf yang bergesi seperti ini Dan tentu jangan lupa Bahwa aturan penambahan ini Hanya ada pada Ini subjek ketiga tunggal Atau disebut juga dengan The third singular The third singular ya The third singular itu Yaitu terdiri dari It She Dan it Jadi kita juga harus memperhatikan Bahwa pola subjeknya itu Terdiri dari The third singular Nah sampai disini Kita bisa belajar Bagaimana Ketika kita mau menambahkan IS Yang pertama Yang pertama Perhatikan Bahwa IS Hanya ditambahkan Kepada kata kerja Pada posisi Simple present time Positif Dan berikutnya Kata kerja tersebut Berakhiran huruf Yang bergesis Seperti ini Dan jangan lupa Untuk subjeknya Terdiri dari He, she, it Ataupun Ketiga tunggal Bisa benda tapi satu Bisa juga binatang satu Maka terjadi penambahan IS Sampai ketemu lagi Dan kita akan belajar lagi Untuk berikutnya Sampai jumpa Sampai jumpa